MANTREN TANGGAL 2 JUNI TAHUN 2024 Tanggal 2 Juni tahun 2024 telah terlaksana kegiatan Stadi Tiru Gapoktan Lestari Desa Poko, Kecamatan Kerenpuku di KTH Wana Harapan Desa Mantren, Kecamatan Pulung. Tema Stadi Tiru adalah Manajemen Kelola Usaha Pupuk Organik Kohe Kambing di KTH Wana Harapan. Stadi Tiru ini dihadiri oleh Penyuluh Kehutanan Kecamatan Punung, Penyuluh Pertanian Kecamatan Punung, dan PINGKUKU, anggota KTH Wana Harapan, dan anggota Gapoktan Lestari. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat selalu bersinergi dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dan pendamping di lingkup KTH Wana Harapan Desa Mantren, Kecamatan Punung pada tanggal 2 Juni tahun 2024, KTH Wana Harapan menerima tamu perwakilan kelompok tani sedesa pokok, Kecamatan PINGKUKU. Kegiatan Stadi Tiru yang diberikan oleh KTH Wana Harapan dititikberatkan pengolahan pupuk kohe kambing. Total peserta atau pengunjung sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan kelompok tani dan penduluh sebagai pendamping kelompok tani di setiap dusung sedesa pokok, Kecamatan PINGKUKU. KTH Wana Harapan awalnya merupakan kelompok tani yang dibentuk pada tanggal 26 Juni tahun 2017, beranggotakan 8 orang. Kemudian menjadi kelompok tani hutan pada tahun 2020 dan menjadi salah satu dari 2 Wana Wiyata Witya Karya yang ada di Kecamatan Punung. KTH Wana Harapan ditetapkan menjadi Wana Wiyata Witya Karya pada tahun 2024. Kelompok masyarakat belajar banyak hal terkait model usaha yang dikembangkan, mulai dari pengolahan pupuk organik, pengolahan gula aren, pengelolaan ekowisata dempot jambu air dan mata air Kalimason. Model destinasi wisata yang miliki, dari beragam model pendidikan edukasi yang dikembangkan oleh KTH Wana Harapan, ada 4 jenis yang akan diterapkan oleh KTH Wana Harapan yaitu pengolahan pupuk organik, peternakan madu klanjeng, dan pengelolaan wisata alam. Selain model usaha, peserta juga dibekali tentang kelembagaan dan promosi yang dilakukan. Kesuksesan KTH Wana Harapan Desa Mantren juga tidak terlepas dari peran pendamping, Mbak Indah merupakan pendamping KTH Wana Harapan Desa Mantren yang berhasil membina Witya Karya yang intensif melalui pendekatan langsung kepada KTH Wana Harapan. KTH juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak untuk membangun hubungan dan kepercayaan guna pengembangan usaha yang dijalankan. Salam Bustari. Terima kasih. Hai Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton